Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Mayu Jalan-Jalan Channel Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah video tentang batu ikin Yaitu batu ikin tapak jalap Oke guys, pada saat ini saya sedang berjalan-jalan Mencari liputan yang cocok Dan saat ini saya menuju ke pedagang kopi Saya mau ngasoh minum kopi sambil meliput beliau Karena ada aksesoris yang digunakan yang menarik perhatian saya Oke guys, perhatian saya tertuju kepada jari jemaah di tangannya Terutama saya lihat ada batu tapak jalap yang dikenakannya Saya banyak tanya kepada beliau tentang filosofi batu tapak jalap Sedikit gambaran batu akik jalap Ini terbentuk dari batuan sedimen atau berupa endapan Lalu endapan tersebut menimbulkan garis melintang pada bagian batu tersebut Dengan adanya pertemuan terhadap sentimentasi yang baik Maka timbulah pembentukan garis melintang yang dapat menghasilkan gesekan energi balik Dan bias pada batu terhadap suatu energi yang ada di luar Maka energi tersebut dapat menginduksi pada diri seseorang yang memakainya Sehingga terjadilah sinergi yang berupa perlawanan terhadap energi Yang terdapat pada diri para pemakainya Sedangkan batu akik tapak jalap ini Kekerasannya 6-7 skala MYS Menurut pendapat beliau Makna dari batu tapak jalap itu sendiri adalah Empat unsur hawa nafsu yang ada di dalam diri sendiri Menurut beliau Kalau dilihat dari kacamata ma'aripat jawa Itu disebut sedulur kapat sedulur pancer Garis melintang empat penjuru angin Menurut beliau itu adalah sedulur kapat Dan titik pusatnya pertemuan dua garis itu disebut pancer Yang melambangkan bahwa sedulur kapat itu harus dibawah kendali sedulur pancer Demikianlah makna versi beliau tentang batu tapak jalap Soal meyakini atau tidak terserah Tergantung kepada keyakinan masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys! Sampai disini dulu liputan saya kali ini tentang batu tapak jalap Mudah-mudahan membawa manfaat liputan saya kali ini Seperti biasa, soal kebendaan adalah soal sugesti, soal kebudayaan Bukan soal keyakinan akidah Kembali lagi saya ingatkan Marilah kita melihat kebendaan itu melalui nilai seninya Kurang lebihnya saya mohon maaf Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para penonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!